Oke teman-teman sebelum lanjut video ini jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Makasih Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa ya saya akan berpetualang kembali ke alam namun kali ini saya kembali sendiri dan kali ini lokasi yang akan saya jelajahi adalah lokasi yang baru pertama kali saya kunjungi teman-teman ini daerah Kuningan Selatan ya Oke siapa tahu di petualangan kali ini saya bisa menjumpai beberapa hewan liar Oke lanjut saja kita berpetualang saksikan terus petualangan abi air channel asli ini lokasinya sangat bagus teman-teman karena disini banyak sumber air dan di sekitaran sana adalah sekitarannya kebun bambu Oke saya penasaran dengan lokasi ini kita coba telusuri kita coba berpetualang disini Oke lanjut disana ada Bapak Tani ya yang sedang mencangkul sawahnya atau menggarap area pesawahnya kita coba tanya-tanya bangkali si Bapak sering melihat ular di sini Pak ini sudah maaf sok nih kalian orang itu Pak seur di dia Hai orang hidung gitu ngomongnya punya ID aja aja dipilih dari Mas ya sah nyeli rebah ya pak nah teman teman kata si bapak tani tadi disini kadang sering dijumpai ular ya entah itu ular cobra atau ular apa tapi kata si bapak sering dijumpai ular sawah ular sawah merupakan biasanya merupakan ular yang tidak berbisa teman teman seperti lanang sapi atau ular koros atau bisa juga king koros oke saya penasaran di daerah sini saya akan coba ubek-ubek daerah sini teman teman oke cuti terus perjalanan ABA kita coba masukin ke area sana ya teman teman saya sudah masuk ke area hutannya kita coba cari di dalam hutan ini teman teman siapa tahu saya bisa menjumpai sesuatu disini ini di sekeliling saya teman teman adalah hutan bambu semua ya saya memasuki ke area hutan bambu namun sampai sejauh ini saya belum menjumpai hewan satu pun oke kita lanjut terus ke bobo oke teman teman dari tadi saya ngubak-ngubak daerah sini saya gak menjumpai ular satu pun teman teman entah itu ularnya emang jarang disini atau memang saya lagi kurang beruntung namun seperti inilah teman teman ketika berpetualang ya kita tidak harus selalu menjumpai hewan ketika di alam terkadang kita sama sekali gak menjumpai hewan satu pun oke kita coba pindah lokasi aja kita cari di tempat lain teman teman oke yuk lanjut oke teman teman saya memutuskan untuk pindah lokasi ya sambil tadi naruh motor di rumahnya warga nitip motor sama naruh jaket karena gerah di tempat yang pertama tadi saya dari pagi gak menemukan ular satupun teman teman alhasil saya memutuskan untuk pindah lokasi oke ikuti terus perjalanan atau pertulangan abis sendal oke teman teman seekor ular koros berada di pohon lengkuas ya kalau di sunda namanya lajak oke kita coba tangkap lumayan untuk pakan king cobra tenang tenang kawan ini dia teman teman ini jenis ular koros ya atau sering disebut juga ular lingas kalau disini ular yang tidak berbisa dari keluarga kolubrid oke kita coba tangkap dulu oke teman teman ularnya sudah saya pegang ya dari bagian kepalanya sekarang tinggal saya masukin ke dalam tas akan saya bawa untuk pakan king cobra oke kita lanjut perjalanan nah oke teman teman di bagian pohon ini saya melihat ada ular yaitu jenis boiga dendropila ya atau sering dikenal dengan nama ular tali wangsa atau cincin mas oke kita coba tangkap dulu ularnya untuk kita review sebentar ya oke coba tangkap ini dia teman teman ularnya sangat besar sekali ya dia lagi santai kita lihat jumbo nah ini dia teman teman ularnya sangat besar sekali ya ini merupakan ular cincin mas atau boiga dendropila ular ini masih dari keluarga kolobride namun ular ini memiliki bisa menengah ya teman teman jenis taringnya taring belakang disini orang sering menyebutnya adalah ular tali wangsa atau cincin mas ular yang sangat besar sekali teman teman ukurannya sangat besar lihat sepertinya dia habis memangsa sesuatu ya entah itu burung atau tupei atau juga tikus sawah oke kita kita kembalikan dia ke alam dadah sobat dia akan menuju lagi ke atas sana teman teman oke dia sudah masuk ke semak semak kita lanjut perjalanan seperti itulah teman teman ketika kita berpetualang di alam ya kadang kita bisa menjumpai hewan-hewan liar di alam entah itu ular ataupun hewan jenis lainnya namun terkadang saya tidak pernah menjumpai satu pun baik itu ular maupun hewan yang lain oke teman teman berhubung ini hari sudah semakin sore ya saya tidak mungkin melanjutkan petualangan hari ini next pada kesempatan nanti saya akan berpetualang lagi tentunya masih di ABIR channel buat kalian yang selalu setiap nonton channel saya terima kasih dan buat kalian yang selalu support kegiatan petualangan saya juga saya ucapkan terima kasih next nantikan petualangan saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati